Sejarah Orang Arab Kristen Orang Arab Kristen adalah orang-orang Arab yang memeluk agama Kristen Banyak diantaranya adalah keturunan suku-suku Arab Kristen yang tidak berganti keyakinan memeluk agama Islam yakni suku-suku Sabah asal Yaman semisal Bani Ghassan dan Bani Jusam yang menetap di kawasan Yordan dan Siang Selain keturunan suku-suku Arab Kristen, populasi orang Arab Kristen juga mencakup umat Kristen Mustarabi Misalnya umat Kristen Melkit dan umat Kristen Yunani Antioquia Jumlah orang Arab Kristen yang menjadi warga gereja Ortodoks Yunani dan gereja Katolik Yunani berkisar 520.000 sampai 703.000 jiwa di Suria 221.000 jiwa di Jordania, 134.130 jiwa di Israel dan sekitar 50.000 jiwa di Palestina Ada pula komunitas orang Arab Kristen Ortodoks dalam jumlah yang cukup besar di Libanon dan jumlah kecil di Irak, Turki serta Mesir Komunitas-komunitas perantau Arab Kristen termasuk umat Kristen Melkit dan umat Kristen Yunani Antioquia Merupakan bagian yang cukup besar dari warga Timur Tengah di perantauan Dengan konsentrasi-konsentrasi populasi di seluruh benua Amerika Teristimewa di Argentina, Brasil, Chile, Mexico, Venezuela, Colombia dan Amerika Serikat Sejarah Keberadaan Orang Kristen Arab Suku-suku Arab yang pertama kali memeluk agama Kristen adalah Kabila Anbat dan Bani Ghassan Pada abad ke-5 dan abad ke-6 Bani Ghassan yang mula-mula berhaluan monofisit membentuk salah satu konfederasi Arab terkuat yang bersekutu dengan kekaisaran Romawi Timur Dan menjadi tameng yang melindungi negara kekaisaran Kristen itu dari rongrongan suku-suku Arab pagan Raja terakhir Bani Lakham Nu'man bin Munsir, seorang antek kemaharajaan Sasani Menjelang akhir abad ke-6 juga memeluk agama Kristen Pada zaman modern, orang Arab Kristen berperan penting dalam gerakan An-Nahdah atau kebangunan Karena merupakan golongan berjuis kelas atas yang terpelajar dalam masyarakat Arab Orang-orang Arab Kristen juga turut menentukan percaturan politik, geliat dunia usaha dan perkembangan seni budaya di dunia Arab Sekarang ini orang Arab Kristen masih memainkan peran penting di dunia Arab Hidup mereka relatif sejahtera berpendidikan tinggi dan berhaluan politik moderat Orang Arab Kristen bukanlah satu-satunya kelompok umat Kristen di Timur Tengah Karena ada cukup banyak komunitas umat Kristen pribumi non-Arab diantaranya Umat Kristen Asyur, umat Kristen Arab, umat Kristen Armenia dan umat Kristen Kasdim Meskipun kadang-kadang digolongkan sebagai umat Kristen Arab, umat Kristen Maronit dan umat Kristen Koptik Yang merupakan kelompok-kelompok umat Kristen terbesar di Timur Tengah Karena menganggap diri mereka bukan orang Arab Sebagian umat Kristen Maronit membanggakan diri mereka sebagai keturunan bangsa Fenisia kuno Sementara orang Kristen Koptik lebih bangga menyebut diri mereka sebagai keturunan Mesir kuno daripada bangsa Arab Orang-orang Arab Kristen sudah lama menjadi bagian dari masyarakat pribumi Asia Barat Sebelum pasukan Arab Islam mulai melancarkan aksi-aksi penaklukan di kawasan Bulan Sabit Subur pada abad ke-7 Banyak suku Arab sudah memeluk agama Kristen sejak abad pertama Tarikh Masehi Antara lain Kabila Anbad dan Bani Gasan Kemungkinan besar Kabila Anbad adalah suku Arab pertama yang bermigrasi ke kawasan selatan negeri siang Menjelang akhir milenium pertama Pramasehi Mula-mula Kabila Anbad menyembah berhala tapi kemudian memeluk agama Kristen pada zaman kekaisaran Romawi Timur sekitar abad ke-4 Masehi Suku-suku Arab berikutnya yang berpindah ke kawasan selatan negeri siang Mendapati sisa-sisa Kabila Anbad sudah bertransformasi menjadi masyarakat tani Lahan-lahan mereka dirampas dan dibagi-bagikan di antara kerajaan-kerajaan Bani Katan Di kawasan utara jasira Arab yang mengindu kepada kekaisaran Romawi Timur yakni Kerajaan Bani Gasan, Kerajaan Bani Himyar, dan Kerajaan Bani Kindah Kitab suci Injil Perjanjian Baru Umat Kristen memuat keterangan tentang orang-orang Arab yang menerima ajaran agama Kristen Pada awal sejarah kekristianan diriwayatkan di dalam kitab suci para rasium bahwa ketika Santo Petrus berhutbah di Yerusalem Kalayak rame bertanya-tanya bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah Dengan demikian umat Kristen Arab adalah salah satu komunitas Kristen tertua Keterangan tentang keberadaan umat Kristen di jasira Arab pertama kali mengemuka dalam kitab suci perjanjian baru umat Kristen Rasul Paulus mengaku berangkat ke Arab sesudah memeluk agama Kristen Kemudian Eusebius menyebut-nyebut tentang seorang uskub bernama Berilus Pemimpin umat Kristen di Bostra Tempat diselenggerakannya sebuah sinode sekitar tahun 240 dan dua kali konsili Arab Setidaknya umat Kristen sudah hadir di tanah Arab sejak abad ketiga Selain itu, siar Kristen juga datang dari Etiopia khususnya jelang kemunculan Islam Menurut beberapa sumber, sejumlah warga hijas sudah memeluk agama Kristen Antara lain salah seorang sepupu Khadija binti Kualid, istri Nabi Muhammad Dan sejumlah orang Kristen Etiopia juga pernah berdiam di Mekah Sesudah banyak daerah di wilayah Kekaisaran Romawi Timur maupun Kekaisaran Persia Sasani jatuh Ketangan pasukan Muslim Arab Sekian banyak umat Kristen peribumi di daerah-daerah tersebut Terpaksa harus tunduk kepada pemerintahan Islam Sepanjang sejarah, ada banyak sempalan Kristen yang dibidatkan dan tertindas Pemerintah Kekaisaran Romawi Timur misalnya Golongan Non-Kalcedon Ketika meluaskan wilayah kedaulatannya ke berbagai pelosok Asia Kawasan utara Afrika dan kawasan selatan Eropa Para panglima pasukan Muslim menuntut musuh-musuhnya untuk memeluk agama Kristen Atau membayar jisya setiap tahun jika tidak mau diperangi sampai mati Pihak-pihak yang tidak mau berperang dan tidak bersedia memeluk agama Kristen Terpaksa harus bersedia membayar jisya Sudah umum disepakati bahwa sejak agama Islam disebarluaskan pada abad ke-7 Banyak orang Kristen memutuskan untuk tidak memeluk agama Islam Banyak pakar dan cendikiawan semisal Edward Said yakin bahwa Umat Kristen di dunia Arab banyak berkontribusi bagi kemajuan peradaban Arab Semenjak abad ke-7 hingga sekarang Dari masa ke masa muncul sejumlah penyair ulung dari kalangan Kristen Arab Dan banyak juga orang Kristen Arab maupun non-Arab yang berprofesi sebagai tabib, pujangga, pamong, praja dan ahli sastra Di bawah daulat Arab Muslim umat Kristen dilindungi dan jauh lebih bebas mengamalkan keyakinannya ketimbang Di bawah daulat Romawi Timur Tapi sekaligus menjadi sasaran empuk penganiayaan Selaku ahli kitab yakni hanya umat Kristen dan umat Yahudi Umat Kristen di bawah daulat Arab Muslim diberi hak-hak tertentu Berdasarkan syariat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya Termasuk hak untuk menerapkan hukum Kristen dalam pembuatan keputusan Penyelesaian perkara maupun pemindanaan di makamah Berbeda dari umat Muslim yang wajib membayar sakat Umat Kristen wajib membayar jisya Jisya tidak dipungut dari budak belia, perempuan dan anak-anak para rahib kaum lansia dan orang sakit Para bertapa dan fakir miskin Imbal balik, pembayaran jisya adalah izin bagi kaum ahli kitab untuk mengamalkan ajaran agamanya Hak mendapatkan perlindungan negara terhadap agresi dari luar Pengecolian dari dinas militer dan pengecolian dari kewajiban membayar sakat Sejumlah tokoh gerakan Arab yang paling berpengaruh adalah orang Arab Kristen Misalnya, Kustantin Suraik, cendikiaun asal Suria Beberapa orang Arab Kristen adalah penyunting surat-surat kabar terkemuka di wilayah mandat Palestina Antara lain surat kabar Palestine yang disunting oleh Isa Al-Isa dan Yusuf Al-Isa Serta surat kabar Al-Karmil yang disunting oleh Najib Nasar Dalam perang Arab Israel 1948 Sejumlah komunitas Arab Kristen Ortodok Yunani juga terkena dampaknya Antara lain komunitas Al-Basar, Ramla, Lot, Safed, Karbirim, Kiri, Tarbikha, dan Eilabun Perang ini juga mengakibatkan tunggungsian orang Arab Kristen seramai sekitar 20.000 jiwa dari Haifa, 20.000 jiwa dari Yerusalem Barat, 700.000 jiwa dari Ako, dan 100.000 jiwa dari Java Kendati demikian tokoh-tokoh Arab Kristen terkemuka seperti Taufiq Tobi, Emil Touma, dan Emil Habibi Tidak ikut hijrah dan kelak menjadi pemimpin partai komunis di Israel Banyak orang Kristen Palestina yang turut berperan aktif dalam pembentukan dan tata kelola otoritas nasional Palestina PLO Sejak tahun 1994 Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama musim dingin Arab Benar-benar menyengsarakan komunitas Arab Kristen Suria Sama seperti komunitas-komunitas Kristen lain di Suria Baik selaku warga dari negara yang tengah diluluh lantakan perang Maupun selaku kaum minoritas yang menjadi bulan-bulanan Laskar Jihad Banyak umat Kristen termasuk orang-orang Kristen Arab Terpaksa mengungsi atau hijrah meninggalkan Suria akibat Perang Suria Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!